Tahun 1969 adalah puncak dari kejayaan merek Oris Jam tangan ini menjadi jam tangan merek 10 besar perusahaan jam tangan yang ada di Swiss Ingat ya, jadi jam tangan ini bukan jam tangan yang main-main Halo semua, selamat datang lagi di channel Arlogy Hari ini gue mau ngebahas jam tangan yang kayaknya mereknya gak terlalu terkenal Jadi kalau lu bukan penggemar jam tangan banget Kayaknya kagak bakal tahu merek jam tangan ini Nah gue pribadi, gue tahu jam tangan ini Cuman gue hanya ngelihat ini sebagai ya yaudahlah another watch brand gitu Tapi sebenarnya jam tangan ini menarik Nah kenapa gue mau ngomongin jam tangan ini? Ini ceritanya juga menarik Jadi ada follower gue di Instagram Mau ngirim jam tangan ini ke gue untuk di review Jadi jam tangan ini, jam tangan yang gue pakai sekarang Ini adalah jam tangan Oris edisi 80 tahun mereka yang limited edition Nah setelah gue lihat, ya bolehlah gue review Nah setelah gue terima jam tangan ini Ternyata jam tangan ini punya sejarah yang sangat menarik Awalnya gue juga bingung, ini jam kok udah 80 tahun? Nah akhirnya gue melakukan riset Dan akhirnya gue ngomongin sejarah yang sejarahnya ternyata menarik juga untuk dibahas Nah jam tangan ini adalah jam tangan mereknya Oris Jadi jam tangan ini adalah jam tangan asli Swiss Jadi berdirinya juga di Swiss Kemudian jam tangan ini bikin in-house movement Dan hebatnya lagi adalah jam tangan ini independent Kenapa gue bilang berdiri sendiri itu hebat? Karena nggak banyak merek jam tangan yang bisa menjadi perusahaan merek sendiri Biasanya itu mereka tergabung dalam grup Misalnya Swartz Group Terus juga ada yang namanya LVMH Ada yang juga yang namanya Richmond Group Nah Oris sendiri ini bisa berdiri sendiri dari dulu sampai sekarang Jadi ini merupakan merek jam tangan yang bukan sembarangan kalau gue bilang Level independennya ini Lu bisa samain sama merek kayak EPI, Patek, terus Rolex, Richard Mill Yang dia nggak tergabung dalam grup Cuman memang dari segi popularitas jam tangan ini Levelnya itu kayak Hamilton Kalau boleh gue bandingin sebenarnya jam tangan ini kurang lebih gini Kalau di Jepang ada Seiko, di Swiss itu ada Rolex Kalau di Jepang ada Orient Jam tangan ini adalah Orientnya Swiss Jadi ada Oris di Swiss Nah kalau dari segi harga uniknya jam tangan ini seharga Hamilton Jadi kalau misalnya lo mau beli jam tangan Swiss Yang level entry market Nggak terlalu bawa-bawa banget kayak Swartz Pilihan lo adalah misalnya ini Oris Ini bahkan lebih murah daripada Tech Hire Lebih murah dari Long Jeans Pilihan lo adalah Hamilton sama Oris Nah Oris ini menurut gue hebatnya adalah Mereka bikin in-house movement Yang saingan dia Hamilton Itu bikin movement dari ETA Group Yang sebenarnya masih dalam grupnya Swartz Group Jadi harusnya jam tangan ini lebih fokus Atau lebih baik daripada Hamilton Seharusnya Dan kenapa dia lebih baik lagi Jam tangan ini seumur-umur nggak pernah bikin movementnya Quartz Jadi pada saat lagi sesulit apapun mereka tetap ngotot Nggak mau bikin jam tangan yang movementnya dari Quartz Nah oke kita lanjutin ke dalam sejarah dari berdirinya jam tangan ini Jadi jam tangan ini berdirinya tahun 1904 Tepatnya 1 Juni Jadi ini artinya Oris ini lahir 1 tahun lebih dulu dibanding Rolex Jadi ini didirikan sama 2 orang namanya Paul Carton sama George Christian Bacanya George Bukan George Nah mereka ini ngediriin jam tangan yang namanya Oris Jadi mereka ngebeli sebuah pabrik jam tangan yang bangkrut Yang namanya Lohner & Co Di sebuah kota namanya Holstein di Swiss Nah kenapa namanya Oris Jadi nama Oris itu ngambil dari nama sungai kecil Kalau gue rasa sih ini Selokan nih Karena pada saat gue search kota Holstein Itu nggak ada sungai yang namanya Oris Nah ngakunya ini adalah dari nama sungai kecil Atau mungkin Selokan Kalau di Jakarta mungkin kayak gotnya gitu lah Nah mungkin si George ini lagi ngelamun di pinggir sungai Terus dia kepikiran apa ya nama yang bagus buat perusahaan gue Lalu dipakailah nama sungai kecil tempat dia ngelamun Coba lu bayangin kalau dia ngelamunnya di Bekasi Mungkin nama jam tangannya ini udah Kalimalang nih Terus sebenarnya Oris ini ada logo semacam perisai Tapi setelah gue research sepertinya nggak ada artinya sama sekali Dan mereka juga nggak pakai di dalam dialnya mereka Nah tahun 1906 mereka bangun pabrik di kota dekat Holstein Yaitu Holder Bank Jadi di tahun-tahun tersebut memang yang namanya jam itu lagi booming Nah jam lagi booming ini semacam kalau sekarang tuh handphone Jadi banyak banget merek handphone keluar Karena jam itu gadgetnya pada masa itu Nah pada masa itu yang gue sebut jam itu belum jam tangan Itu masih berupa pocket watch Jadi orang ngerasa kayaknya kalau gue pakai gadget ini Kelihatan lebih sophisticated, lebih modern, lebih sibuk gitu Karena itu juga bersamaan sama era industri-nya di Inggris Jadi lu kelihatan lebih sibuk gitu Karena pada saat era industri waktu itu penting Beda sama dulunya mereka masih berkebun, mungkin bertani, atau beternak Yang rentang waktunya tuh hitungnya bulan Kalau gue panen tuh berapa bulan sih Kalau misalnya gue beternak tuh berapa bulan sih Kalau misalnya gue nangkep ikan gitu Itu rentang waktunya siang dan malam Jadi waktu itu belum sekrusial itu Nah pada saat era industri ini Orang kalau pakai jam itu kelihatannya gentleman Jadi kelihatannya orang sibuk nih Kalau sekarang mungkin kayak orang kantoran gitu Jadi kelihatan lebih terdidik lah Nah itulah kenapa jam tangan booming pada saat itu Jadi hampir semua merk jam tangan Di tahun 19-0 sekian itu memang lagi booming-boomingnya Dalam kurun 20 tahun dari 19-06 sampai 19-25 Itu gila si Oris itu bisa sampai punya 6 pabrik Jadi yang pertama itu di Holstein 19-04 Kemudian di Holder Bank di 19-06 19-08 ini di Komo Nah kalau di kota ini gue memang pernah pergi Nah ini kota yang terkenal sama keindahan dari danaunya Terus pinggir-pinggirnya gunung Nah pada saat gue pergi nih sama nyokap gue Nyokap gue bilang masih bagusan Danau Toba daripada Komo Jadi sebenarnya kita nggak kalah Nah kota ini sendiri nggak terlalu jauh dari Milan Jadi cuma kendaraan paling 2,5 jam Kayak Jakarta-Bandung lah Jadi ini kota yang dekat banget sama Milan Terus tahun 19-16 di Corgenei mungkin namanya Bacanya nih susah nih Terus 19-25 di Habertsville Di 19-25 juga dia buka di Zeven Jadi Swiss itu terpengaruh sama tiga kebudayaan ya Jerman, Perancis, sama Itali Jadi tergantung dia nempelnya mana Kalau dia nempelnya dekat Jerman Nama-namanya Jerman Kalau dia nempel dekat Perancis Nama-namanya nama Perancis Kalau dia nempelnya agak selatan itu Lebih ke Itali Kendurungannya Nah tahun 19-25 juga nih Oris mulai eksperimen pocket swat Dijadikan pakai jam tangan Jadi kayak dikasih semacam bracket Jadi dudukan untuk pocket watch mereka Terus dikasih gelang juga dari kulit Jadi seolah-olah itu jam tangan Nah ini memang periode transisi Dimana semua pabrik jam tangan pada saat itu Mulai berahli ke jam tangan Karena awalnya jam tangan itu dianggap Cuma perhiasan buat cewek Jadi cowok kalau pakai itu malu Nah ini adalah mulai peralihan Juga mulai-mulai jamannya perang Jadi orang butuh jam Butuh ketelitian waktu Maka dia butuh jam yang bisa langsung dilihat Pada saat mereka berperang Nah itu asal-usulnya Lu bisa lihat detailnya di video gue yang lain Itu otomatik, VS manual, VS quads Nah disitu gue jelasin asal mulanya Jam tangan otomatik, manual, sama quads Kemudian di tahun 19-27 Co-foundernya Jodh Christian ini Meninggal dunia Kemudian seseorang yang bernama Jackie David Lecourt Menjadi presiden board of directornya Jadi David Lecourt ini adalah cucunya Dari Antoine Lecourt Yang nantinya 7 tahun kemudian Di tahun 19-37 Kalau nggak salah dia bergabung sama Investor namanya Edmond Jagger Mendirikan perusahaan yang bikin jam tangan mewah juga Jagger Lecourt Jadi Jagger Lecourt Jadi itu kayaknya nama Perancis memang susah disebutin Semoga gue nggak salah sebutinnya Nah si David ini memang dari keluarga pembuat jam tangan Jadi si Antoine ini juga pembuat jam tangan Si David Lecourt juga punya sejarah yang cukup baik dalam membuat jam tangan Jadi ini memang bukan orang sembarangan yang direkrut sama Oris Itulah asal mula kenapa mereka bener-bener sungguh-sungguh mau bikin jam tangan Dengan movement yang bagus Di 1928 Pada saat Indonesia berikra sumpah pemuda Bisa dibilang ini adalah generasi baru juga bagi si Oris Karena ada yang namanya Oscar Hezok Itu adalah saudara ipar dari Georgia Christian Gabung ke Oris sebagai general manager Yang akhirnya dia itu bekerja selama 43 tahun Jadi ini cukup legend dia Untuk ngebesarin nama si Oris ini Si Oscar ini punya ambisi gede banget Dia mau bikin jam tangan yang kualitasnya tinggi Tapi di tahun 1934-12 Maret Pemerintah Swiss ngeluarin peraturan yang aneh Yaitu perusahaan jam tangan gak boleh bikin movement Atau inovasi baru di dunia jam Tanpa seizin dari pemerintah Swiss Jadi ini kayaknya ada yang bau-bau gak enak nih Kayaknya ada mungkin perusahaan-perusahaan besar Ngelarang perusahaan-perusahaan kecil untuk bikin movement sendiri Tapi bisa juga kalau lihat dari sisi baiknya adalah Swiss itu mau ngejaga kalau jam tangan yang keluar dari negara mereka itu Ada jam tangan yang punya standarisasi bagus Karena yang namanya apa itu World Statute tadi Itu sebenarnya regulasi Jadi lu boleh sih sebenarnya bikin inovasi Cuman harus diizin dari pemerintah Nah yang menjadi masalah adalah Oris itu udah ngeluarin namanya pin lever escapement Terus ada yang namanya Swiss lever escapement Jadi ini kayak pin Buat ngegerakin jeernya Tapi dia itu pakai besi Nah kelemahannya adalah kurang akurat Terus juga lebih cepat aus Jadi masih sering-sering minum Jadi karena cepat aus Terus gak akurat Pemerintah Swiss itu sebenarnya gak ngasih Karena mereka itu pakai Batu mulia lah Jiwa lah Untuk movementnya Jadi lebih tahan terhadap aus Terus juga Kenapa si Oris ini ngotot pakai Karena produksinya lebih murah Jadi Oris ini berharap dia bisa produksi Murah Terus juga bisa massal Dan harganya itu terjangkau Jadi tujuannya Oris itu seperti itu Nah akhirnya Dia tetap gak boleh pakai movement yang seperti itu Di tahun 1936 Oris bikin pabrik lagi yang berlokasi di Bienie Yang khusus buat produksi dial Di tahun 1938 Oris itu udah mempekerjakan Para watchmaker yang punya skill tinggi Buat bikin lever escapement Yang tadinya itu dilarang sama pemerintah Kerennya adalah pabrik ini Ini menjadi salah satu perusahaan pertama Yang mempekerjakan wanita Dan pria Secara Setara Jadi gak sia-sia Kalau misalnya Era Kartini ini Memperjuangkan Emansipasi wanita Sampai tahun 1904 Karena di 1938 Perusahaan Oris ini berhasil Bikin perusahaan itu Menjadi perusahaan Yang Terima cowok sama cewek setara Hidup Kartini Di tahun 1938 Ini juga lah Lahir Jam tangan pertama Yang diproduksi sama Oris Nah ini yang gue pakai Ini buat ngerayain 80 tahun Dari Produksi jam tangan pertama mereka Nah jam tangan ini disebut jam tangan pilot Karena jam tangan ini Ini punya keunikan sendiri Jadi di bagian crownnya itu Bentuknya besar Terus dia ada jarum penunjuk tanggal Yang dikasih warna merah ujungnya Untuk nunjukin tanggal Nah Namanya ini sesuai sama Bentuk dari crownnya Jadi ini julukannya Big crown Jadi Sesimpel itu dia kasih nama Kenapa harus besar Karena pada saat itu Pilot-pilot Kan mereka terbang Itu pakai sarung tangan Nah sarung tangannya itu Kalau mau muter crown kecil Susah dia pakai crown yang besar Itulah alasan kenapa Mereka bikin crownnya yang besar Lalu kenapa ada jarum khusus Buat nunjukin tanggal Karena pada saat itu Belum ada Kayak window date gitu Jadi yang muter masih jarumnya Buat nunjukin tanggal Kalau sekarang kan sebenarnya Yang putar di dalam Buat Nunjukin tanggalnya di Dalam window tersebut Nah teknologi window ini Sendiri kalau gak salah Baru ada tahun 1940-an atau 50-an gitu Jadi Dia ini Termasuk pionir lah Dalam hal penunjukan tanggal Model kayak gini Juga pernah dibikin Sama Rolex Namanya Jane Cod Kili Yang sekarang udah gak ada Karena Rolex Berahli Inovasinya Ke Ngerubah warna Ngerubah bracelet Jadi Nggak banyak ke Ngerubah movement lagi Di tahun 1940 Oris ngalami Penurunan penjualan Era ini Cuman jam tangan Yang dijadiin pesenan militer Doang sih Sebenarnya yang survive Jadi kayak Rolex juga Jadi pesenan militer Kemudian Omega Juga pernah Terus juga Panera Juga jadi pesenan militer Nah Oris kebetulan Nggak dapet jatah saat itu Jadi Mengalami kesulitan Pada saat Perang dunia Kedua itu mulai Nah ekonominya itu Juga berantakan banget Mungkin levelnya itu Sama kayak Corona zaman sekarang ya Jadi semua ekonominya Juga lagi nggak bagus Terus akhirnya Oris beralih ke Jual makanan Di IG Nggak ya Jadi Oris Nggak jual makanan Di IG Oris jual Jam tangan Yang ada alarmnya Jadi kayak Jam tangan waker gitu Bentuknya lucu banget Warnanya juga lucu-lucu Dengan teknologi Power Reserve 8 hari Jadi walaupun Dia bikin waker Tapi dia tetap Bikin inovasi Jadi dia punya inovasi Power Reserve 8 hari Jam ini cukup populer Jadi disebutnya 8 days power reserve Ingat ya Pada saat itu Jam itu belum ada Baterai Masih diputer Nah baterai itu Belum ada Baterai baru ada Tahun 1960-an Jadi pada saat itu Bisa tahan 8 hari Itu udah wow banget Tahun 1945 Oris dapat penghargaan Yaitu Award dari Bureau Official De Controle De La Marche Des Montres Di Le Locé Sebagai bukti Kalau teknologi Pin lever Yang udah di develop Sama dia Nggak kalah sama Swiss lever Yang di develop Sama Pembuat jam tangan lain Nah ini Kayak semacam Pengakuan lah ya Tahun 1952 Lahir jam tangan Full otomatis Dari Oris Yang ada Dial power Indicatornya Dengan in-house movement Caliber 601 Yang pada saat itu Bisa dibilang Sangat akurat 1956 Si Oscar Yang merupakan GM dari Oris Nyewa pengacara muda Namanya Dr. Rolf Portman Nah si Rolf ini Ngabisin 10 tahun Buat berjuang Biar Oris Bisa pakai Pin lever Escapement Mereka sendiri Yang selama ini Dilarang sama Pemerintah Swiss Jadi disinilah Rolf berhasil Lalu dia Mulai dipandang Di dunia Horologi Tahun 1965 Oris ngikutin Trend yang saat itu Dimulai sama Blackpain 50 Fatom Apalagi kalau Bukan Submariner Jadi Oris masuk ke dunia Dive Watch 11 tahun Setelah Rolex Bikin Submariner Jadi agak-agak telat Tapi lumayan lah Dia bikin juga Jam tangan diving Dengan Unidirectional Rotating bezel Ada luminasinya Markle menit Di bezel Terus water Resistant 100 meter 50 tahun kemudian Di relaunch lagi Jam tangan ini Dan menjadi Salah satu Launching Paling berhasil Bagi Oris Jam tangan ini Ada di sini Ya artinya Gue kagak punya Gue cuman punya yang ini Tahun 1968 Tahun 1968 Akhirnya berhasil Lepas dari World Statute Jadi Peraturan yang Ngebikin Oris Nggak boleh inovasi Itu dicabut Ditarik kembali Sama pemerintah Swiss Baru 2 tahun kemudian Oris langsung Bikin terobosan baru Dia bikin In-house movement Kaliber 652 Yang akhirnya Dapat award juga Award dari Chronometer Certified The highest distinction For accuracy Dari observatory Astronomy The chronometric Tahun 1969 Adalah puncak Dari kejayaan Merek Oris Jadi Ini adalah Puncak-puncaknya Merek Oris Tahun ini Oris itu bisa sampai Jual 1,2 Juta jam tangan Dalam satu tahun Terus punya 800 karyawan Jam tangan ini Menjadi Jam tangan Merek 10 besar Perusahaan jam tangan Yang ada di Swiss Ingat ya Jadi jam tangan ini Bukan jam tangan Yang main-main Mereka bahkan Bikin peralatan Dan mesin Buat produksi Jam tangan mereka sendiri Dan kemudian Bikin sekolah Jam tangan sendiri Melatih itu 40 orang Ahli jam tangan Tiap tahun Jadi mungkin Kalau sekarang itu Kayak Google 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 Apa Campus Terus Microsoft juga Bikin sendiri PLN juga Bikin sendiri Buat apa Buat bisa masuk Kedalam perusahaan mereka Lalu udah siap kerja Jadi secanggih itulah Jaman itu Bahkan mereka juga Bikin dormitory Terus juga Bikin shuttle bus Buat Antar jemput Karyawan mereka Dari pabrik Ke dormitory ke dormitory mereka Jadi Sangat-sangat canggih Mungkin Swiss itu Jaman itu Kayak Silicon Valley Di Amerika Kalau di jaman sekarang Setelah tahun 69 Masa surah Mulai datang Karena ini adalah Masanya Quads crisis Jadi jam tangan-jam tangan Dari baterai Jepang itu Datang Udah lebih akurat Lebih murah Terus bisa diproduksi Masal Hancur lah pasaran Jam tangan manual Di Swiss Jadi mereka yang Dari punya 90 ribu Karyawan itu Tinggal 28 ribu Dari punya 1.600 Perusahaan jam tangan Jadi tinggal 600 Jadi Banyak banget Yang koles Pada saat itu Ada yang mulai tutup Ada yang mulai Beralih ke Quads Dan lain-lain Dan Oris Nggak terlepas Dari itu juga Mereka juga Kena dampaknya Akhirnya Di tahun 70-an ini Oris diberi Sama ASUAG Jadi ASUAG itu Society General Horology Swiss ASA Perusahaan yang dibentuk Sama pemerintah Swiss Dan Bank Swiss Untuk menyediakan Sepepat-sepepat Jadi kayak dibikin Grosiran gitu Bikin sepepat-sepepat Buat ke perusahaan-perusahaan Yang ada di Swiss Jadi Istilahnya Buat menyelamatkan Mereka lah ASUAG ini Akhirnya nanti Gabung sama SSIH Itu adalah Perusahaan gabungan Dari Omega Sama Tiso Sama Laminia Yang tergabung juga Gara-gara Krisis Pada saat perang dunia Kemudian mereka gabung Nantinya Perusahaan dua gabungan ini Menjadi Swatch Company Kalau lo mau Tau lebih detail ceritanya Lo bisa lihat Cerita di Swatch Story Silahkan Diklik Nah Kenapa Tadi kalau lo ingat Di awal video Gue bilang Ini adalah perusahaan Independent Kok akhirnya dibeli Sama Swatch Group Ya sebelum Swatch Group sih ASUAG sih Nah Dengerin dulu Video ini sampai akhir Oke nanti gue jelasin Kenapa Akhirnya perusahaan ini Bisa independen lagi Ceritanya gokil juga Nah Di tahun 70-an Setelah dibeli Sama ASUAG Ini Oris ini Kayak kurang diperhatiin Kurang Mendapat Atensi lebih 1990 Sampai 2009 Oris ini Banyak banget Ngorin inovasi Buat movement Jam tangan Slogan mereka Adalah HiMech Jadi dia Bener-bener Ngebedain Gue gak mau Bikin jam tangan Quads Gue adalah Merk khusus Yang bikin Jam tangan Mechanical Di 2010 Ngeluncurin Slogan baru Yaitu Terima kasih